Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat semua Alhamdulillah sehat wabarakatuh Baik Pak saya Edi Susanto CGP Angkatan 9 Kota Bandar Lampung Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan ke Bapak Bagaimana pendapat Bapak dalam hal ini mengidentifikasi Kasus-kasus yang merupakan di lima etika atau bujukan moral Ya makasih Mas Edi Kauan-kauan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah kita bersyukur Allah Kita masih diberikan nema Sehat nema silaturahmi pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tercerah pada Nabi kita Nabi Besar Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan selamat Memaksanakan tugas selamat Meraih Restasi yang lebih tinggi dalam program Calon Guru Penderah Ini salah satu bagaimana kita Terus memupuk Kita menjadi guru yang lebih baik lagi Jangan Pernah berhenti Belajar, belajar, belajar Saya terkait pertanyaannya Tentang Tentunya adalah dilematika Tentang identifikasi Barangkali yang pertama kita sampaikan Bahwa Dalam kehidupan kita Dimanapun Di keluarga Di organisasi masalah Di sekolah itu Banyak sekali Sebuah proses Sebuah kejadian yang Dalam kategori Tilematika Benar dan benar ya Iya Kalau Benar dan salah Ya Tujukan moral Tujukan moral itu Lebih gampang ya Karena Awet NT Siang dan malam Kalau ini antara benar dan benar Yang pertama Kita Sebelum membuat keputusan apapun Kita ini pegangan utamanya adalah Etika ya Etika Jadi apalagi di Indonesia Hukum segala masa maturan itu Tertingginya Menurut saya netika Karena dengan etika itulah Mengatur perilaku kita semuanya Untuk menjadi tertib Untuk menjadi Bagus Dalam kehidupan Bermasyarakat Dimanapun Nah Di sekolah Itu Kita Lebih fokus sekolah Banyak sekali kasus-kasus Yang menimbulkan dilematika Yang Bagaimana kita mengambil keputusan Itu harus Hati-hati Ya Harus Sabar Harus Dilihat dulu Kasusnya Didentifikasi Oleh karena itu Kalau Menghadapi Kasus yang dilematika Maka Yang harus dilakukan Adalah Yang pertama Memahami dulu Sisi A Dan sisi B nya Seperti apa kasusnya Contoh Kasus dilematika Yang saya Sangat Saat itu Nangis sebagai kepala sekolah Orang tua Melarang anaknya Untuk sekolah Sudut pandang orang tua Bener Karena anaknya Suruh cari duit Karena jualan Apa PMP Di pasar Ya Kemudian dari sisi anak Anak itu Harus sekolah Pada saat itu Anak itu ketemu saya Nangis Saya kaget Kenapa kamu nangis Anak Anak laki-laki Wah saya Dipaksa Orang tua saya Untuk Jualan Ya kamu udah pakai Baju begini Ya Pak ini saya Tadi Sudah Sabu dari pasar Saya lapor Apa Masya Allah Nah Kalau yang lain-lain Saya bisa bantu ini Di lima Saya mau Etika yang Sudut pandang Anak bener Sudut orang tua Bener Saat itu Saya Tidak bisa Ngambil keputusan Karena Anak itu Adalah Kewenangannya orang tua Ya Saya Datangkan orang tua Beliau Kekeh Memang anak saya Itu harus cari Duit Duit Jualan Satu sisi Anak itu Memang Pengen sekolah Tapi Saya saat itu Bener-bener Tidak berdaya Saya sangat sedih Bagaimana Saya gak bisa membantu Si anak itu Itu kasus Dilematika Yang dalam Sepanj Umur saya Mungkin Sangat Membekas Dan itu berat Karena Kewenangan Tidak pada saya Saya Tidak Bisa ngambil keputusan Karena itu Hanya orang tua Nah saat itu Saya kemudian Lapor kepada Apalah lembaga Yang bisa memberikan Mendorong Minimal Kepada orang tua Ini Orang tua yang semacam Ini Apa sanksinya Itu Tapi kan Sampai sekarang Saya belum ketemu Lembaga ini Hanya penyadaran orang tua Ini contoh Nah Contoh yang simple Misalnya Kita sebagai guru Ini yang simple Yang sederhana Anak-anak kita mungkin berantem lah ya Di kelas Lagi main-main Lagi Guyon Satunya Mungkin Pengen Guyon Hanya Kesenggol Ya Kesenggol Kemudian Yang Merasa disenggol Mungkin Marah Tuh Kok kamu seperti itu Padahal kan tidak sengaja Maka Begitu Marah Dia Mungkin Fisik Atau mungkin Membuli Ekspresi Marah Nah Satu sisi Dari anak yang tidak sengaja Kan namanya tidak sengaja Ya Itu benar sudut pandang Ya Dari sisi yang disenggol Sudut pandangnya benar kok Kamu Ini Ini Sederhana Nah Pahami dulu Si A dan si B Oh ternyata Si anak Kamu memang tidak sengaja kan Iya Kamu tidak sengaja Yang B Kenapa marah Ya saya tersakiti pak Karena perut saya kena Sikutnya kawan Nah Marah juga Benar juga kan Nah itu Gampang Mengidentifikasinya Gampang bahwa ternyata Dari dua kasus ini Itu Murni Kelemahan manusia Manusia ada sisi lemah Ya Bahwa manusia ada sisi lemah Ada sisi yang Tidak sengaja itu sisi lemah Kemudian Ada yang marah itu juga sisi lemah Ya Karena itu Itu cara mengidentifikasi Jadi Jangan mengambil keputusan Sebelum Kita tahu Permasalahan yang sebenarnya Kira-kira seperti itu Nah kalau itu Keputusannya gampang Yaudahlah Temanmu sendiri Mudah Salaman dah Nah apalagi kita guru Harus menguasai Di kelas itu Itu yang pertama Baik pak Makasih pak Selanjutnya pak Agus Terima kasih pak Di atas jawabannya Kemudian untuk Pertanyaan selanjutnya pak Bagaimana bapak Menjalankan Pengambilan keputusan Di sekolah ini Kan setelah Diedifikasi tentu Nanti akan diputuskan pak Keputusnya Dari apa Terkait dengan Dua hal yang sama-sama benar Sama-sama mengandung Nilai kebajikan Ketika diputuskan Tentunya Ini tidak bisa Memuaskan Dua pihak Itu nanti Seperti apa pak Untuk menjalankan Keputusan yang sudah diambil Ya nomor satu Masih terkait dengan pertanyaan pertama Yaitu kita harus cari data yang Sepalit-falitnya Antara A dan B ini Antara dua pihak Begitu datanya valid Ya Lengkap Kita bisa pelajari Mana kira-kira bobot Dari masing-masing ini Karena diantara dua Kebenaran ini Tentu saja ada proporsi Yang mungkin Lebih besar Lebih kecil Nah kemudian Dari proporsi itu Kita akan identifikasi Kita bisa Membuat keputusan Nah saya biasanya Yang krusial Itu saya akan minta pendapatan Ya Kalau disini Senior-senior saya Tidak harus wakil kepala seolah Bahkan Teman-teman yang Biasanya nyapu Karena saya ajak Minta informasinya Seperti apa Karena beliau-beliau ini Yang paham Kondisi Ya Jadi Jangan pernah seorang Leader itu Membuat keputusan Sebelum Datanya valid Dan akurat Jadi Jawabannya adalah Kita muat data Datanya valid Muat di Ditimbang Mana Mana Proporsi yang Kebenarannya Lebih mutak Dibandingkan Yang satunya Itu Pasti ada Ya Kebenarannya mutak Ya Kemudian setelah itu Kalau sudah ketemu Mungkin Sebelum membutuhkan Untuk memperkaya Itu saya Biasanya Meminta informasi Baik formal Rapat Maupun informal Nah Saya meyakini Kalau Segala masalah itu Termasuk Dilemetika itu Dilakukan Komunikasi Yang baik Insya Allah Semua nyaman Jadi segala macam Permasalahan Yang ada Itu karena Komunikasi itu Tidak Dikasih akses Ya Komunikasi itu Apalagi Dihambat Komunikasi itu Tidak Diciptakan Jadi Separa Apapun Nah Tapi memang Dilihat Kasusnya Kasusnya Besar Komunikasinya Harus pelan-pelan Karena kalau Mau madamin Madamin Apu yang tinggi Filosofinya Mungkin dari pinggir dulu yang kecil Ya Dari pinggir dulu yang kecil Tidak bisa yang blok Yang Pusat kasusnya Karena begitu Pusat kasusnya itu Ada banyak faktor Ya Mungkin ada faktor Gengsi Ada faktor Fiil harus di Lampung Kalau gitu Langsung kesana Gagal Jadi Perlu komunikasi Yang efektif Nah Dalam komunikasi Itu Konjenya Adalah Saling menghargai Ngewongki Begitu Strateginya Pertanyaan Ya Luar biasa Tadi Kami sudah mendengarkan Penjelasan tentang Cara Ya Pak Untuk mengambil keputusan Tapi kalau Kami tanyakan sekali lagi Pak Biar kami bisa mendapat kesimpulan Yang baik Tentang langkah-langkah Dan prosedur Yang selama ini Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya Mungkin Bisa nyimpulkan Menjadi Kalau menghadapi Dilematika Itu Yang pertama Data yang valid Dan akurat Dan yang kedua Mendapatkan informasi Tambahan Literasi tambahan Di berbagai sumber yang Yang relevan Yang sesuai Dari Dari siapapun Bisa Dari Wakil Dari Guru Dari Mas Dhani Dan lain-lain Kemudian Akan ditimbang Proporsi Kemutlakan Dari Kebenaran itu Ya Proporsinya Mana yang lebih tinggi Mana yang lebih rendah Yang berikutnya Diambil keputusan Tetapi Harus Dikomunikasikan Jadi Katakanlah Komunikasi Keputusan Itu Sebanyaknya formal Ya Tetapi sebelumnya Informal itu Sudah Sudah Apa Sudah tahu Keputusannya Seperti disini ya Kalau rapat Mau kelulusan itu Ya Saya tidak mau Di kelulusan itu Pleno Bertiletil Sampai tengah malam Ngapain Itu strategi Komunikasinya Harus kita cari Harus rapat Sub dulu Di ini Ya Mana sih yang Mana sih yang Anak yang memang Biar dibantu Biar dibantu Kalau tidak bisa dibutuh Olesannya apa Wali kelas saja yang ini Nah kalau sudah selesai Di wali kelas ya Enggak usah dibawa Rapat pleno Karena begitu rapat pleno itu Sudut pandangnya Beda-beda Latar belaknya Beda-beda Tidak mengerti Kronologi A Sampai Z-nya Contoh Anak yang Tidak dibantu Hanya kita Kacamata Kuda Gelap Oh Anak ini Sudah 14 Tidak lulus Nah kemudian Kalau di pleno Perdebatan Lama Tapi ini akan selesai Di rapat sub tadi Demikian Urutannya ya Kalau Dari yang Saya perhatikan ya Pak Saya kutip Dari yang Bapak ambil tadi Dari berbagai Kasus yang sudah Bapak Alami Terkait dilema Etika Yang Bapak Anggap efektif Dalam pengambilan Keputusan Tadi apa saja Pak Seperti komunikasi Itu ya Pak Betul Yang paling efektif Itu adalah Komunikasi Ada kesalahan Yang banyak dilakukan oleh Kita Adalah Kalau kita Bermasalah Tidak dikomunikasikan Kalau ada pertanyaan Tidak dijawab Kalau ada permintaan Tidak dikasih Sehingga Yang nanya Yang minta Yang berharap Itu kecewa Loh kok Saya tidak di respon ya Saya tidak dihargai Saya tidak dianggap Itu nomor satu Terlihat sepele Bila saya Misalnya Ada kan bocor Kalau saya respon Ini kan bocor Yo Mas Tris Jadi itu Ngewongki Memanusiakan Bahwa Siapapun yang Nanya Itu dijawab Oleh pimpinan Iya Tidak bisa Ini masalah sepilih lho Iya betul Belum lagi masalah yang Kursial Keuangan Kebijakan Nah Dengan cara komunikasi Dengan cara Ngewongki Itu semua Menjadi Tuan rumah Di sekolah ini Semua menjadi Tuan rumah Tidak ada merasa Yang menjadi tamu Begitu menjadi Tuan rumah Semuanya Pengen ayo Nah ini yang terus Kita gelurakan Kemarin Mbak Elda Di kelas Oh masih ada Itu Bagus Saya kan tinggal Oh iya yuk Kita sama-sama jaga Itu Ya Terjawab Baik Baik Bapak Masya Allah sekali Tadi jawabannya Jadi memang kami sendiri Merasa Bapak memang sangat Mengayomi gitu Jadi Tidak salah Kalau kami menganggap memang Bapak adalah Bapak kami Di sekolah gitu ya Pak Ya Ini pertanyaan dari saya Pak Apakah ada tantangan yang Paling Bapak ingat gitu Dalam Menyelesaikan suatu masalah Ya Pasti ada Bisa dijelaskan Pak Tantangan itu Biasanya Rasa enak Enggak enak Kalau Saya memutuskan Kemudian Oh ini Ada Nepotismenya Ya Itu ada Rasa enak Enggak enak Misalnya Ini Ada di Anak Katakanlah ya Anak ini mau dikeluarin Ya Kemudian Pelanggaran Sudah berat Tapi ini penangannya si Anu Ini sebagai Kita sebagai leader Kalau mau tutup mata oke Gitu loh Tutup mata oke Itu memang power ini Kepenangan Sekolah Tapi kita kan menjaga rasa Menjaga rasa kawan kita Ya Oleh karena itu Caranya ya komunikasi Panggil Eh mas Penangkanmu itu Alpanya 18 Ini udah ini Dipanggil dulu Diajak ngobrol dulu Ini kenapa sih Akan cerita Blah-blah-blah Nah ini Saya Aturan Bukan aturan kepala sekolah Ini aturan sekolah Kalau seperti ini terus Enggak naik loh Yaudah Enggak enak Dia malah enak Mohon maaf Kenakan saya bikin repot sekolah Nah kan Jadi sesuatu yang Mungkin akan dipandang Uh sulit Tetapi Komunikasi dengan cara yang baik Malah Dia yang minta maaf Gak emot Gitu Mbak Ya Ada unsur nepotis Tapi yang gak berat-berat sih Ya Hanya Hanya ini aja Ujian dikit Apalagi kalau kudus dirana disini Iya Itulah makannya kalau Kita membawa orang Itu secara moral tahu jawab Ada ini Ngaku Pindahan dari luar Ponaan Atau penaan Itu tanggung jawab Ya Kalau sampai di bawah Ternyatanya jelek Malu Nah Jadi kita itu harus tetap mengedepankan Itu etika seperti itu Ya Yuk Ya Baik Pak Tadi Bapak sudah banyak menyampaikan Tentang Urutan ya Dalam pengambilan keputusan Nah Tapi begini Pak Bapak pernah tidak Misalnya Menemukan Atau Satu kasus Yang harus diselesaikan pada hari itu juga Nah Pertanyaannya Kasus dilema etika juga Ya Kasus dilema etika Misalnya Bapak menemukan kasus dilema etika Itu Bapak langsung menyelesaikan di tempat Ya Atau Bapak membuat jadwal terlebih dahulu Dan Prosedurnya seperti apa Ya Nomor satu Keputusan itu dibuat Harus bijak dan tepat Ya Landasannya etika Aturan Nomor satu itu Kemudian Mengenai kapan keputusan diambil Itu tergantung kadar 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 keseriusan Permasalahan dilema etika Itu Contoh Kalau hanya Salah paham Ya Menurut saya benar Menurut ini Kayak kasus anak yang tadi Itu cepat diambil Udah lah Enggak itu masalah Enggak serius Itu kayak gitu aja kok Ribut Itu yang enak Gitu Berarti bisa langsung diselesaikan Bisa Kalau kadar Kadarnya Kadar permasalahan Itu sepilih Tetapi Kalau kadar permasalahan Tinggi Kadar permasalahan tinggi Itu begini Oh Harus menganggap Keputusan Dibalik keputusan itu Mengandung Impact Yang berat Contoh Misalnya Ada guru Ya Yang Tidak rajin Tidak kompeten Ini kalau secara aturan kan Gampang aja Metak Betul Secara aturan Oh ini kontra setahun sekali Tapi rasa ini Tidak bisa Harus seperti itu Kita membayangkan Guru kita ini Kepala keluarga Guru kita ini punya istri Guru kita punya anak Guru kita ini Dengan ngajar disini Punya eksistensi loh Dihargai oleh masyarakat Pagi-pagi berangkat Kerja Oh Pak Guru Selamat pagi loh Hebat Ya Itu Harus ada empati Begitu Nah jadi Dengan Kalau keputusannya seperti itu Permasalahan seperti itu Itu harus bertahap Bertahap Sekali lagi Kumpulkan data Misalnya absennya mana nih Data dari anak Laporannya ada nih Katanya Gak bisa ngajar Atau kurang bagus ngajarnya Katanya alasan terus keluar terus Misalnya ya Itu data Yang dibuat Yang kedua kan harus Nyari informasi Gimana sih Bapak itu Oh dari sekolah lain gimana sih Menperkali literasi Ya kemudian Dipanggil Kemudian dipanggil Dipina Kalaupun Biasanya sih bisa Jadi saya Masih meyakini guru-guru kita ini Guru yang baik Masih mandang Masih mandang Yang ngasih tahu ini Pimpinannya Jadi masih mandang Gak brutal gitu ya Biasanya ya bisa Kalaupun ngaku Waduh Pak Ya sayangnya Begini-begini kekurangannya Waduh Malah Malah kesian saya Yaudah Kita cari Ditambahkan Yang bagaimana Kawan kita ini bisa bekerja Ya Gimana kan kita bisa Tetap Dengan demikian tetap Menyelamatkan Kawan kita itu Menjaga Kondisitas keluarga Ke eksisensi sosial dia Tapi di sekolah juga Tetap Tidak Tidak di Apa negatifkan dengan Kawan yang misalnya Kompetensi kurang Nah gitu Cari ya tempat yang tepat Ya gitu Baik Pak Saya sambung Tadi kan Bapak sudah Menjelaskan ya Siapa yang terlibat pada saat Saya hanya ingin mempertegas Pak Selama ini Yang Mempermudah Atau yang Sering membantu Bapak Dalam pengambilan keputusan Dalam kasus-kasus Dilima etika itu Siapa Pak Ya nomor satu Tentu saja Wakil Wakil ya Karena secara struktur Wakil itu paling dekat dengan Bipinan Itu pasti Tapi tidak melalui itu Saya juga Melihat Permasalahannya apa Kira-kira personal yang cocok apa Kalau wakil yang tidak Sesuai dengan Permasalahannya ya Enggak juga Ya saya bisa panggil Siapapun Sehingga Bisa rekan sejawab Iya rekan sejawab Siapapun Ya Itu Dan itu sangat penting Jadi Kawan-kawan nanti kalau kawan-kawan jadi leader Ya Jangan membuat keputusan yang Membuat orang lain itu susah Sebelum kita melakukan sebuah proses pembinaan Siapa tahu Siapa tahu Ada loh mungkin Kawan itu yang gak ngerti bahwa dia itu salah Ada Jadi kita itu jangan Ganda-gala terlanjur Berpersepsi Oh itu begini Itu persepsi kita Ya Mungkin yang umurnya jauh di bawah kita Atau yang Pendidikannya belum pernah pengalaman semua Itu Itu Gak tahu kalau dia itu salah Itu kalau diingetin Ya anak kita aja lah Anak kita ini antara yang sudah kuliah SMA yang SD itu Tataran pengalamannya berbeda-beda Yang anak kecil Anak yang masih Belum tahu bahwa sesuatu itu setahunya Enggak boleh Jangan Apa Melakukan sesuatu yang Apa Yang salah Tetapi kita gak Bina Ya gitu Ini pertanyaan terakhir Pak Gus Alhamdulillah Baik Pak Alhamdulillah ini Kita masuk ke penghujung Jadi Dari semua tadi yang Bapak paparkan Dari awal hingga akhir tadi di pertanyaan yang ke-7 Nah ini yang terakhir ini Pak Pembelajaran apa sih yang Bapak dapat Dari pengalaman Bapak sebagai leader Sebagai pemimpin Dalam hal mengambil keputusan Tentang di lima etika Iya Pembelajarannya Seribu kawan kurang Satu musuh Terlalu banyak Artinya bagaimana Sebuah keputusan Kita ambil Tapi Dengan tetap Mengedepankan Rasa humanisme Dan dengan proses yang betul Biasanya kalau di sekolah Itu Kalau kawan kan Diomongin dulu Kepala sekolahnya Itu Akan Nurut Saya gak bicara di Lembaga lain ya Kalau di sekolah Biasanya seperti itu Akan nurut Itu Jadi Intinya Kita sebagai leader Jangan merasa punya Power Full power Enggak Ya Leader itu hanya Sifatnya melayani Mengkoordinasikan Kemudian Membimbing Mengarahkan Mengevaluasi Untuk mencapai tujuan Apa artinya seorang Kalau penjenismu gak ada Mas Dhani Mas Warjani gak ada Mas Pak Topeng gak ada Gak bisa jalan Ya Jadi itulah Satu Sistem Ya Sistem-sistem Pembelajaran di sekolah Kita ini Penjenis semua itu Subsistem Ya Gak ada Kepala sekolah Ya jalan aja Jadi Kepala sekolah SMK ini Tidak bisa hanya Duduk Mantau KPM Gak dapat Apa-apa Ya Jadi harus membaharnya Bawa jejaring Tuh Jadi guru-guru Sudah jalan sesuai SOP nya Dan Penting nih Saya senang disini Karena banyak masalah-masalah Yang Terjadi Saya ini denger Ada masalah Tapi Senangnya saya Masalah itu bisa diselesaikan oleh Temen-temen yang di bawah Ya Dan saya merasa Kalian-kalanku ada masalah Malus Kalau sampai Nggak ada kepala sekolah Ya Kecuali memang masalahnya Memang penting itu Ya Itu bagus Itu karena kita sendiri Sudah mempunyai Mempunyai Apa ya Rem Malulah Kita sebagai guru Masa begitu Malulah masa kayak gitu Ada sampai kepala sekolah Nah Jadi Ada kandang-kandang senior Kadang-kadang sudah Sesuai dengan ininya Sudah bisa menyelesaikan itu Itulah Maknanya Jadi Kita bergaul Bersosialisasi Tidak mungkin semuanya akan sama Pasti Akan ada konflik Karena dengan konflik itu Kita menjadi dewasa Ya Menjadi dewasa Nah Bagaimana Kedewasan kita itu diukur Salah satunya Jadi Bagaimana menyelesaikan konflik Gitu Gitu ya Betul Ini Namanya Seni manajemen Ya manajemen itu sebagai ilmu Manajemen sebagai seni Jadi Seni manajemen itu tidak Dapat Di bangku kuliah Tetapi akan dapat di pengalaman pekerja Oke Pak Sebagai closing Pak ya Yuk Pendapat Bapak Tentang Seorang pemimpin yang bisa mengakhirkan Pemimpin baru itu bagaimana Jadi Nomor satu Pemimpin itu harus punya Sekarang ini ya Tidak lagi sebagai Boss Tapi Sebagai Orang yang melayani Sebagai orang yang melayani Yang kedua Yang kedua Tidak pelitilmu Apalagi Pesan-pesan moral Etika Itu harus selalu Disampaikan Kepada Yang di bawahnya Karena Generasi penurutnya Begitu Karena Saya meyakini Kalau Kalau seorang Salon pemimpin etikanya sudah Tertata Moranya sudah Bagus Itu Faktor teknis Kompetensi itu Jalan sendiri Jadi Pemimpin itu Kawan-kawan yang sulit Kalau di sekolah itu Bukan hanya faktor Kompetensinya Faktor Non teknisnya itu Kalau di perusahaan Yang dihadapi Jumlahnya 3000 mil Tapi dia kerja semua Menghadapi Pekerjaan semuanya Tapi Kalau di sini 2200 Itu Semuanya Manusia Dan Tantangannya adalah Karena di sekolah Manusia yang Tidak ngerti Harus dibuat jadi ngerti Manusia yang Tidak pinter Harus dibuat jadi pinter Yang tidak Bagus Dibuat jadi bagus Nah Tantangannya itu Anak-anak kita Nah kemudian Kalau kita Mau menciptakan Produk itu Gurunya harus Jadi teladan dong Ya gurunya Harus jadi teladan Masa Mau menciptakan Produk anak-anak Yang bagus Kompetensi Muranya bau Gurunya Tidak bisa jadi teladan Ya kan Ironis Gurunya begitu Ya Pimpinannya dong Tidak bisa Pimpinannya Tidak bisa jadi teladan Gitu lah Tapi Itu semuanya konsep ya Fisi kita Tapi kita sebagai Manusia yang lemah Doib Kadang-kadang ada juga kan Kelemahan Itu ya Mohon dipahami Mohon dimaklumi Semuanya Ya gitu Baik Terima kasih Pak G Jadi atas Waktu dan Kesempatannya Telah menerima kami Dari kawan-kawan CQP Angkatan 9 Dari SMK 2 Bandar Lampung Sehat selalu Pak Sama-sama Semoga sukses Alhamdulillah Jadi kepala sekolah semua Amin Demikian Wawancara kita Kali ini Dengan Kepala sekolah SMK Negeri 2 Bandar Lampung Bapak Dr. Andes Muhammad Edy Harjito Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih